Intro Saya sampaikan bahwa paradigma 5 tahun ke depan Akademik akan menjadi Panglima Untuk kampus ini Kompetensi mahasiswa akan menjadi arus utama Untuk semua kebijakan-kebijakan yang menjadikan mahasiswa kita berdaya Dan compete and compete in labor market Itu adalah yang utama Yang kedua adalah kita ingin lebih banyak lagi berperan di masyarakat Itu tagline kita 5 tahun ke depan adalah Undip bermartabat Yaitu kita ingin Semua aras, semua pemikiran mengikuti kaedah Mengikuti moralitas dari Good University Governance Yang kedua adalah setelah kita pastikan bahwa Mudah-mudahan semua kita akan berpikir bagaimana cara mengelola undip itu dengan cara yang Good University Governance Makanya itu adalah undip yang bermartabat Berikutnya adalah setelah bermartabat kita pastikan semua proses SOP berjalan dengan sebaik-baiknya Yang kedua adalah undip bermanfaat Mudah-mudahan kalau kita sudah bermanfaat Yang ketiganya adalah ada sustainability Yaitu undip jaya-jaya-jaya Terima kasih telah menonton!